Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung. Kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan rumah di Kaupaten Deliserdang dan Kota Medan terendam banjir. Sebuah rumah mewah milik bos judi daring di Kaupaten Deliserdang kembali di keledah polisi. Kakak beradik penderita penyakit kulit langka di Kota Tebing Tinggi membutuhkan uluran tangan para dermawan. Kita ke informasi selanjutnya. 8 remaja yang terlibat tawuran pada hut ke-77 Republik Indonesia 17 Agustus lalu di Ringkus Polsek Sunggal, Kota Medan. Akibat tawuran, sejumlah fasilitas umum maupun properti milik warga rusak. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan tawuran antar pelajar yang terjadi di wilayah hukum Polsek Sunggal, Kota Medan. Terlihat puluhan pelajar mengeber-geber sepeda motor dari arah berlawanan. Kelompok pelajar lainnya langsung melempari kelompok pelajar yang melintas menggunakan batu dan balok kayu. Saling lempar pun terjadi antara kedua kelompok pelajar yang berasal dari dua sekolah berbeda. Sejumlah fasilitas umum dan rumah warga tak luput dari lemparan batu oleh pelajar yang terlibat tawuran. 8 remaja akhirnya ditangkap, 5 diantaranya merupakan pelajar, 3 lainnya merupakan remaja tamat SMA. Tetap kita kembalikan kepada orang tua, karena berdasarkan undang-undang perlindungan anak, orang tua lah yang segalanya di sini, orang tua lah yang punya kekuasaan itu tadi. Yang diamankan tadi ada berapa? Delapan ya? Dan itu kebelapannya itu adalah pelajar? Depannya? Enggak, tidak pelajar. Ada tiga orang yang sudah tamat sekolah. Jadi ini dari satu sekolah atau dari berbagai? Berbagai sekolah. Ikut juga, ikut tawuran juga. Mungkin dari abang-abang kelasnya, atau mungkin juga dari geng-geng motor tertentu ya. Sebuah rumah mewah milik bos judi daring di kawasan Komplek Cemara Asri, Kabupaten Deli Serdang, kembali digeledah polisi. Praktik judi online di Kabupaten Deli Serdang mendapat sorotan aparat kepolisian. Setelah sebelumnya, lokasi praktik judi online digerbek. Kini untuk kedua kalinya, polisi mengerbek kediaman berinisial AP, pemilik judi online di kawasan Komplek Cemara Asri, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Pengeledahan ini adalah pengembangan dari proses penyelidikan polisi. Tidak hanya mengeledah rumah, Sani Polda Sumatera Utara juga telah memblokir 133 rekening bank yang digunakan para pelaku untuk perjudian online. Dari pengeledahan dua rumah mewah milik bos judi online berinisial AP di Perumahan Cemara Asri, Kabupaten Deli Serdang, polisi menyita sejumlah dokumen. Bisnis judi milik AP beromset Rp500 juta hingga Rp1 miliar per hari. Dengan bekerja sama pihak bank, sebanyak 133 rekening bank untuk dilakukan pemblokiran. Termasuk kita juga sudah berkoordinasi dengan Kemenko Info untuk memblokir 21 website yang ditemukan pada saat melakukan penindakan. Kira-kira gitu? Ada yang ditanyakan? Dokumen yang disita seperti apa, Pak? Dokumen yang disita tentu yang tadi saya sampaikan, yang ada kaitannya dengan proses penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman penyelidik. Polda Sumatera Utara juga sudah memanggil AP, namun hingga kini belum ada respon. Polisi akan menerbitkan daftar pencarian orang bila AP tidak memenuhi panggilan. Selain itu, AP juga akan dicekal agar tidak bisa melarikan diri. Mohd Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Pasca pembunuhan siswa kelas 6 sekolah dasar Yayasan Baiti Janati, Kabupaten Deli Serdang, teman-teman satu kelas korban kembali menjalani trauma healing di aula sekolah. Mengantisipasi terjadinya gangguan mental pasca terjadinya pembunuhan. Unit pelayanan perempuan dan anak Satres Timpore Stabes Medan dan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang mengadakan trauma healing di Yayasan Baiti Janati. Kegiatan trauma healing ini diisi dengan dongeng cerita dari tim Kampung Dongeng Medan. Kemudian dilanjutkan cara membuat pelangi dari bahan-bahan yang telah disediakan. Selain itu, trauma healing juga diisi dengan berdialog sekaligus memberikan pertanyaan kepada teman-teman korban. Jika berhasil menjawab, diberikan hadiah menarik seperti peralatan sekolah dan yang lainnya. Kalau kami lihat memang sampai sejauh ini rasa trauma dari anak-anak tersebut sudah mulai menghilang walaupun kami lihat secara kasat mata masih ada. Nanti untuk tindak lanjut menghilangkan trauma anak-anak tersebut akan ditindaklanjuti oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang. Program trauma healing kepada teman-teman korban yang menyiasikan diharapkan memulihkan kondisi psikologis dan mereka dapat beraktivitas secara normal kembali. Mohon Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Kakak beradik penderita penyakit kulit langka di Kota Tebing Tinggi membutuhkan uluran tangan para dermawan dan pemerintah. Kedua bersaudara ini telah berobat ke rumah sakit maupun pengobatan alternatif, namun belum diberikan kesembuhan. Di rumah yang berlokasi di Jalan Pulau Belitung Gang E Lingkungan 2 Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi Dua bersaudara penderita penyakit kulit langka atau epidermolisis bulosa ini tinggal. Kakaknya berinisial MHN 10 tahun dan adiknya HZN 4 tahun. Kedua anak dari pasangan Sahman Nasution dan Hairunisa Rangkuti yang saat ini menderita penyakit kulit langka sejak lahir dan memerlukan uluran tangan dari dermawan untuk menjalani proses pengobatan. Awalnya ibu dari dua anak ini tidak menaruh curiga saat anak pertamanya lahir di klinik bidan yang berada di dekat rumahnya. Namun ketika dimandikan terdapat benjolan di kaki anaknya, kemudian pecah dan keluar darah ketika dimandikan. Pas waktu dimandikan, pecah keluar darah gitu kan. Terus dibawa ke rumah sakit. Tapi jari-jarinya semua ada gitu kan bang. Tapi itulah bang, lama-lama gara-gara penyakitnya, gerogoti penyakitnya, jadi jari-jarinya semuanya udah satu gitu kan. Ini abang adik ya ibu ya? Iya. Dua-dua kena ya ibu? Iya. Upaya apa yang sudah dilakukan keluarga ibu? Kini kedua orang tua sang anak berharap bantuan kepada para dermawan dan pemerintah untuk bisa berubat ke Jakarta atau luar negeri. Ikan terubuk merupakan salah satu ikan kebanggaan Kabupaten Lapuan Batu. Namun ikan yang identik dengan banyaknya duri kini diambang kepunahan hingga pemerintah menerapkan peraturan perlindungan terbatas. Aliran sungai Bilah Barumun di Kabupaten Labuan Batu merupakan habitat hidupnya ikan terubuk. Ikan ini hidup di perairan Estuaria, yakni perairan muara sungai semi tertutup yang berhubungan bebas dengan laut. Tidak heran jika ikan terubuk menjadi bagian dari logo tiga pemerintah Kabupaten, masing-masing Labuan Batu, Labuan Batu Utara, serta Labuan Batu Selatan. Para nelayan yang tinggal di sekitar aliran sungai Bilah Barumun menggantungkan hidup pada tangkapan ikan, termasuk terubuk, meski terdapat peraturan perlindungan terbatas dan paancaman kepunahan. Ikan terubuk di pasaran dapat mencapai harga antara 200 hingga 350 ribu rupiah per kilogramnya. Selain hanya hidup di perairan Estuaria, terubuk dikenal dengan sifatnya yang unik, yakni ikan ini bersifat hemaprodit protandri. Ketika usianya di bawah satu tahun, terubuk berkelamin jantan, namun pada tahun berikutnya berubah menjadi betina. Ikan pemakan plankton ini dikenal sulit dikembang biakan. Ikan terubuk diyakini lebih sering muncul pada musim panen padi. Ikan ini tidak bisa ditangkap dengan memancing, melainkan menggunakan jaring. Peralihan lahan persawan padi, pencemaran, serta degradasi kualitas air sungai ditenggarai sebagai penyebab utama ancaman kepunahan ikan terubuk. Menjaring apa ini? Menjaring terubuk ini, Pak. Biasanya berapa kali dijatuhkan atau berapa kali dilabuh dia baru dapat ikan terubuknya? Kadang-kadang 2-3 kali labuh baru dapat satu. Jadi biasanya berat berapa yang dapat ikannya? Kalau umumnya ini setengah kilo. Kadang-kadang gue juga dapat yang 9,19, 9 on. Kadang cuma umumnya kebanyakan setengah kilo. Jadi ini melabuhnya di daerah mana ini? Lokasinya Rumbiatobal, Pak. Aliran? Sungi Bila. Selain menjadi buah tangan, ikan terubuk biasanya dijadikan hidangan bagi para tamu kehromatan di wilayah pesisir dengan diolah menjadi anyang, sombam, atau gulai asam. Tuti Alawi Halubis melaporkan dari kebuatan Labuhan Batu. Informasi tadi mengakhiri berita medan hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!